Assalamualaikum Xiaowei Lovers, apa kabarnya? Jumpa kembali kita dengan video yang seru. Video tentang jagoan tinju dunia yang dikenal sebagai Raja Ko. Mari kita saksikan video, Mike Tyson, seberapa tanggungnya dia. Sobat Xiaowei Lovers masih ingat dengan legenda tinju asal Amerika Serikat, Mike Tyson, telah menjadi salah satu sosok yang paling fenomenal di dunia tinju. Pria yang saat ini berjulukan si leher beton ini seringkali menumbangkan lawannya dengan mudah di atas ring tinju. Tercatat dari 58 total tampil laganya, Tyson mampu meraih 50 kemenangan dan hanya kalah 6 kali serta 2 kali tidak tampil, 44 kemenangan itu diraih dengan hasil gol. Ada pun 9 di antaranya bahkan berakhir kurang dari 1 menit. Momen tersebut terjadi pada era 1985, salah satunya di awal November tahun itu. Mike Tyson mampu menaklukkan Sterling Benjamin hanya dalam waktu 54 detik saja dalam 2 pukulan. Pertemuannya dengan tren singleton di atas ring juga berjalan dengan singkat pada tanggal 10 April di tahun yang sama. Tyson hanya butuh 52 detik saja untuk menumbangkan singleton. Pada September tahun 1985, Mike Tyson punya catatan yang lebih cepat lagi. Kala itu dia berhadapan dengan Markian yang langsung tumbang setelah pukulan Tyson mendarat di wajah yang pada detik kelima puluh. Memasuki era 2000-an, Tyson juga pernah menumbangkan Clifford Etienne hanya dalam waktu 49 detik. Momen itu terjadi tepatnya pada tanggal 22 Februari tahun 2003. Catatan Tyson yang lebih cepat lainnya terjadi ketika dia berhasil menghantam sosok pertimu yang lebih tinggi darinya, Michael Johnson. Faktor tinggi badan tidak berpengaruh bagi Tyson yang langsung menumbangkan Johnson dalam 39 detik saja. Nasib yang sama juga dialami Ricardo Spain. Dia juga tumbang pada detik ke-39 oleh Tyson cukup dengan dua pukulan. Saat menghadapi Lou Safari C, Tyson cukup menggunakan waktunya sebanyak 38 detik untuk menjatuhkan lawannya. Robert Kolei bahkan satu detik lebih cepat dikalahkan Tyson. Adapun catatan tercepat Tyson menumbangkan lawan yakni 30 detik. Rekor itu dia sematkan saat menghadapi anak dari Yop Razier, Marvis Razier. Momen itu terjadi pada tanggal 26 Juli tahun 1986 di Civic Center, Glens Falls, New York. Selanjutnya mari kita lihat aksi kehebatan Mike Tyson ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!